Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, Janji Darah adalah cerita yang bersumber dari kisah nyata kemudian dikemas dalam narasi sebuah cerpen bersambung atau novel Bukan cerita sedih tanpa manfaat, namun lebih kepada penyampaian perjuangan tokoh-tokohnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Dalam kisah ini aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku alami 30-45 tahun yang lalu Bulan dan tahun di cerita ini adalah perkiraan sebenarnya Nama orang, instansi, dan tempat bukan nama sebenarnya Gambar hanyalah ilustrasi Selamat mengikuti Review cerita sebelumnya Terminal Rindu Dalam episode lalu bagian 11 berkisah tentang kejadian di tahun 1972 atau 1973 Dimana sutan dan ibunya mencari ayah di kota Solok Diketahui sang ayah menjadi guru agama di desa terpencil di pedalaman kabupaten Solok Jarak yang ditempuh ke sana sehari perjalanan Dari kota Solok naik kendaraan ditambah jalan kaki menelusuri jalan setapak menelusuri hutan dan lembah Namun ibu tak putus asa Beliau selalu mengirim surat untuk suaminya Hampir setahun sudah penantian Ayah tak kunjung pulang ke rumah Kemudian ibu membuat surat supaya suaminya datang tepat setahun setelah tidak pulang menemui kami Ibu dan anak-anak akan menunggu di terminal Pasar Banto Bukit Tinggi Janji Darah bagian 12 Telaga mengering Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel ini Rumah kami terbuat dari rumah papan berwarna kuning Menghadap ke timur laut Tepat ke jalan kampung Batang Tarandam Di bawah rumah ada kandang yang biasa dipakai untuk memelihara ternak Biasa jadi kandang kambing, ayam, bahkan tempat penyimpanan padi yang baru disabet atau dipanen Rumah itu terdiri dari 4 kamar 2 di kiri dan 2 di kanan 2 kamar dipakai untuk tidur dan 1 kamar untuk alat-alat dapur 1 kamar lagi untuk gudang Terpisah dari rumah ada dapur Dapur itu memakai kayu bakar Jadi terpisah 1 meter dari rumah utama Di belakang dapur ada sumur Kami menimba air sumur memakai ember Ember dijatuhkan ke dasar sumur Kemudian ditarik dengan taka atau katrol Disitulah kami mandi dan cuci piring Di tengah rumah ada sebuah meja yang kokoh terbuat dari kayu Meja itu mempunyai 6 buah kursi Di meja itulah biasanya kami makan Ibu dan 6 orang anak-anaknya Bila kami makan pakai telur rebus Ibu akan membelah telur itu menjadi 6 bagian Telur itu dibelah hati-hati pakai benang Supaya bagian sama besar Setiap anak mendapat seperenamnya Biasanya ibu akan dapat bagian sedikit dari bagian anak-anaknya Selebihnya adalah tumis sayur dan cabai merah Itu cukup bagi kami Kami sudah bisa kenyang makan sekeluarga Bila di sekolah tempat ibu mengajar dapat nasi bungkus Ibu akan membawanya pulang Dan seandainya nasi itu berisi sepotong daging Maka dagingnya akan dibuka ibu lembaran demi lembaran Lembaran daging itu diletakkan di bibir piring masing-masing kami Satu potong daging cukup untuk 6 piring Dan kami akan makan dengan lahap Namun meja itu tak selalu dipakai untuk makan Lebih sering di meja itu tergeletak tumpukan buku-buku murid-murid Ibu sering membawa buku latihan ke rumah Memeriksa tugas dan latihan muridnya di meja itu Hampir setiap malam ibu memeriksa pekerjaan murid-muridnya Dan kalau kami sudah tidur semua Ibu masih bekerja sampai waktu yang tidak kami ketahui Setahun ini ibu punya kebiasaan baru Ibu menulis surat untuk ayah Hampir setiap malam Kadang-kadang kalau aku terbangun Dan minta diantarkan pipis Ibu sering memalingkan wajahnya terlebih dahulu Baru melihat ke arahku Kalau sudah begitu aku maklum Ibu sedang menulis surat dengan mata yang basah Ibu sering menulis surat pada ayah Kalau kami sudah tidur Sebagian besar dari surat yang ditulis itu Tak pernah dikirim Karena ibu menulisnya di sebuah buku tulis Buku itu sudah penuh Dan entah berapa buah buku ibu tamatkan Semua berisi surat untuk suaminya Memang ada surat yang dikirim ibu Kepada ayah dengan alamat Departemen Agama Solok Tapi karena ibu menulis surat hampir setiap malam Maka tak mungkin semua dikirim Surat itu lebih untuk menghibur ibu sendiri Untuk melepaskan rasa di hati ibu Sepulangnya aku dan ibu dari Solok Yang keempat kalinya Di atas meja itu tidak ada lagi buku-buku Tapi ada potongan-potongan kain Bahan kain itu berwarna krem dan hijau lumut Kalau dilihat sepintas Kain-kain itu berasal dari bahan yang sama Namun bila aku merabahnya Bahan kain-kain itu tak sama Aku bertanya Kenapa bahannya tak sama, Mak? Mak menjelaskan bahwa kain-kain ini Adalah kain-kain sisa Kain yang ibu beli Kain yang ibu beli di beberapa toko Biasanya potongan kain ujung Yang tinggal satu meter atau setengah meter Dijual murah Asalkan warnanya sama Mak bisa buat baju seragam Untuk keenam anak emak Jelas ibuku Aku jadi maklum Mak ingin kami pakai baju seragam Ketika menunggu ayah di terminal Pasabanto Seperti yang disampaikan ibu padaku di Solok Mulanya kami tak berpikir Tekad ibu sebesar itu Tapi aku paham Dibalik fisik ibu seperti wanita yang lemah Tapi ibuku juga keras hati Sejak ayah tak pulang Berhenti pula lah Nafkahnya terhadap kami Tak datang dan tak kirim uang Ibu harus menanggung biaya kami sendiri Maka kami terbiasa makan Satu butir telur dibagi enam Terbiasa memakan satu potong daging Di ulas lembar Untuk enam piring Kalau ibu ke pasar Ibu selalu membawa makanan Biasanya kerupuk sanjai Yang dibeli ibu adalah kerupuk sanjai Yang sudah pecah-pecah Dan dijual di onggok-onggok Atau ditumpuk-tumpuk Itu kami makan dengan lahap Dan berebut Ibu bilang Enak kita beli yang onggok-onggok ini Isinya banyak Harganya murah Belanja beronggok-onggok itu Tidak berlaku untuk kerupuk saja Tapi Semua jenis buahan Yang dibeli ibu Pasti dibeli yang beronggok-onggok Murah Tapi rasanya sama enaknya Dengan yang utuh Bahan baju itu Cukup untuk enam orang Anak-anak ibu Waktu itu berumur Sembilan tahun yang paling besar Kemudian delapan tahun Tujuh tahun Dan aku lima tahun Setelah itu Adikku tiga tahun Dan si bungsu satu tahun lebih Bahannya krem dan hijau Aku ingat bajuku berwarna krem Kerah dan sakunya berwarna hijau Celana pendek juga berwarna krem Begitu juga dengan baju-baju Saudara-saudaraku Terdiri dari warna krem Dengan kombinasi hijau-lumut Selain menjadi guru Ibu pandai memotong bahan Dan menjahit Setiap malam Ibu menjahit baju kami Tepat pada hari Dimana kami akan menunggu ayah Baju itu Ditargetkan ibu Sudah selesai Namun aku tak melihat Ibu menjahit baju Untuk dirinya sendiri Mana baju emak Ibu mengatakan Ibu mengatakan Baju emak sudah banyak Emak sudah senang Bila anak-anaknya Sudah pakai baju baru Tapi kan bukan hari raya emak Kenapa kita harus pakai Baju baru dan seragam pula Kata ibu Supaya ayah mudah mengenali kita Di terminal Dan senang melihat anak-anaknya Namun tak semua saudaraku Senang memakai baju itu Tak semua saudaraku Mau ke terminal menunggu ayah Kakakku beralasan Ayah belum tentu datang Kenapa harus kita tunggu di terminal Kalau dia memang akan datang Dia akan pasti sampai ke rumah Ibu hanya diam Mendengar komentar kakakku Walaupun ibu tak menjawab Ibu terus menjahit Baju-baju kami Seperti biasa Aku selalu hadir terdepan Dalam keluarga Mendukung ibu Karena aku merasa Aku juga terdepan Disayangi ibu Dibanding anak-anaknya yang lain Setiap pagi Ibu bersepeda Ketempat dia mengajar Sekolah ibu Dekat kaki gunung Merapi Sekitar 3 km Dari kampung kami Jalannya mendaki Ke arah kaki gunung Maka ibu berangkat Pagi sekali Pulangnya Ibu mengayuh sepeda lagi Untuk pulang Kalau pulang Ini tidak seberat Waktu berangkat Karena menurun Pulang ini Tak seberat Waktu berangkat Karena jalannya Menurun Jadi Waktu untuk menjahit Itu cuma Malam hari Dalam waktu 3 minggu Baju kami selesai Baju seragam Krem Dengan kombinasi Hijau lumut Sampai hari yang ditunggu Ibu sudah siap Dengan baju Dan bekal kami Nasi bungkus daun Tak ketinggalan Untuk kami makan nanti Juga air minum Yang dibungkus plastik Bila kami Kehausan di terminal Kami sekeluarga Berangkat naik Bendy Atau dokar Orang-orang Disimpang Desa Batang Tarandam Heran melihat kami Bila ada orang yang bertanya Ibu cuma menjawab Bahwa Beliau mengajak Anak-anaknya Ke jam gadang Atau mau jalan-jalan Ke kebun binatang Bukit Tinggi Di atas Bendy Suara derap kaki kuda Terdengar Bagaikan memacu semangat Aku duduk pas Di belakang pantat kuda Sekali-kali Kuda itu Mengibas-ngibas Ekornya Hingga mengenai Wajahku Matahari Sudah cukup tinggi Ketika kami Sampai di terminal Pasabanto Kami masuk terminal Dengan pandangan Orang yang tertuju Pada kami Seragam kuning hijau Kami memang cukup Menyolok dari Pakaian orang Yang ada di terminal Ibu ke kantor terminal Menanyakan bus Yang datang dari Solok Kami tak tahu Ayah naik mobil Yang mana Ada bus Solok Bukit Tinggi Hanya satu kali Ada Solok Payakumbuh Biasanya cuma Mampir menurunkan Penumpang Dan menaikkan Yang ke Payakumbuh Ada bus Yang kepekan baru Biasanya masuk terminal Hanya untuk melapor Kami tak tahu Ayah naik bus Pukul berapa Bahkan kami tak tahu Ayah benar-benar Akan datang Atau tidak Ketika itu Belum ada Satu bus pun Dari arah Solok Yang masuk terminal Kami menunggu Terminal Pasabanto Cukup panas Orang-orang Berselewairan Kami duduk-duduk Menunggu sesuatu Yang tak jelas Sudah lebih Satu jam Kami menunggu Bus demi bus Masuk terminal Ayah yang kami tunggu Tak muncul-muncul Bus dari Solok Pun datang Penumpangnya turun Tapi sampai Orang yang terakhir Turun Kami tak melihat Ayah Mungkinkah Ayah naik Bus yang ke Payakumbuh Atau Yang kepekan baru Ataupun Mungkin Ayah tak datang Kami mulai Busan di terminal Tersebut Ibu menyadari Anak-anaknya sudah gelisah Kami dibawa Ibu ke pasar bawah Ibu membimbing kami Menyeberang jalan Kedalam pasar Kami berjalan Berbaris Mulai kakakku Yang paling besar Sampai adikku Yang nomor lima Usia kami Tiga sampai Sembilan tahun Yang paling kecil Satu tahun Di pangkuan ibu Orang-orang pasar Melihat kami Dan menunjuk Jarinya Untuk menghitung kami Seperti menghitung Anak ayam Yang pulang kandang Seperti menghitung Anak ayam Yang pulang kandang Saja Gayanya Di pasar Ibu memesan Ketupat kapau Untuk kami Satu piring ketupat Untuk dua orang anak Selesai makan ketupat Kami balik lagi Ke terminal Katanya Bus yang dari Solok Tujuan pekan baru Sudah datang Tapi tak ada penumpang Yang turun Kami masih di terminal Untuk beberapa saat Kakak-kakak Dan adik-adikku Mulai gelisah Ibu menyerah Akhirnya kami mendaki Jenjang 40 Menuju pasar atas Sampai pasar atas Kami belok kanan Menuju kebun binatang Bukit Tinggi Di kebun binatang Kami asik melihat-lihat Untuk sementara Ayah terlupakan Ibu cuma memperhatikan Kami bermain-main Hari sudah siang Kami pun membuka bekal Nasi bungkus daun Berisi telur Dan ikan teri Tak lupa cabai merah Tentunya Kami minum air Yang dibungkus plastik Selesai makan siang Dan sholat zuhur Kami lanjutkan Main-main Ke jam gadang Sebuah landmark Kota Bukit Tinggi Yang sangat terkenal Hari sudah hampir Jam 3 Karena cuaca yang panas Kami cepat kelelahan Sebelum pulang Kami balik ke terminal Pasabanto Sekedar melihat-lihat Kalau-kalau Ayah ada Tapi Tak ada tanda-tanda Adaannya Ayah Kami kemudian pulang Siapa tahu Ayah sudah sampai di rumah Namun ternyata Juga tidak ada Kampung kami sepi-sepi Tak ada kabar Dari tetangga Yang mengatakan Ayah kami Tadi pulang Di rumah Saudara-saudaraku Langsung ganti baju Dengan baju rumah Aku tetap pakai Baju itu Sampai sore Sesekali Aku melihat Ke jalan Kalau-kalau Ayah datang Hari semakin sore Warna merah Di langit Berganti gelap Aku pandang Jalan di depan Aku pandang Jalan di depan Rumahku Ke arah parit Gadang Kalau ada orang Berjalan dari ujung Jalan ke arahku Dan ku berharap Itu adalah Ayah Tapi begitu Orangnya sudah dekat Ternyata Dia bukan Ayah Malam semakin larut Tiba-tiba Ada yang mengetuk pintu Aku buru-buru bangun Ayah pulang Teriakku Ketika pintuku buka Tak ada orang Dan aku ternyata Masih terbaring Di atas kasur Sudah lewat Tengah malam Satu hal Yang tak terperhatikan Olehku Dari siang Aku tak melihat Raut wajah ibuku Mungkin aku Menghindari Menatap wajah ibuku Hari itu Mungkin juga Ibu tak menangis Lagi hari ini Telaga air Mata ibu Telah mengering Aku berharap Ayah akan pulang Untuk ibu Dan untuk kami Aku berharap Ayah pulang Besok Atau lusa Atau minggu depan Atau bulan depan Tapi Ayah tak pulang Bulan itu Bahkan tak pulang Tahun itu Bahkan Tahun-tahun berikutnya Aku dan ibu Tak pernah lagi Kesolok Untuk mencari ayah Kulipat surat Pak Ngah Arif baik-baik Kumasukkan ke dalam Buku diariku Surat Pak Ngah Akanku simpan Baik-baik Pak Ngah adalah Seorang ayah Untuk anak-anaknya Seorang suami Untuk istrinya Aku dapat Merasakan hangatnya Seorang ayah Terhadap keluarganya Tapi Pak Ngah itu Bukan ayahku Aku bersyukur Setidaknya aku tahu Dan belajar Dari Pak Ngah Seperti apa Seorang ayah Bersikap terhadap Keluarganya Hari sudah sore Sebentar lagi Azan maghrib Kutatap sutat Sekali lagi Seolah-olah Ingin ke puluk Tiang itu Sampaikan salam rinduku Pada Pak Ngah Di Jakarta Sampaikan salam rinduku Terhadap ayah Di Solok Sampaikan salam rinduku Pada ibu Di desa Batang Tarandam Sampaikan salam rinduku Pada kakak-kakakku Di Malaysia Kemudian Aku melangkah ke pondokku Pondok pesantren Darussalam Desa Gemilang Tahun 1985 Kabupaten Tanggerang Banten Jawa Barat Tambah Banten 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 A Banten Banten Banta Al-Amb Rao Banten Banten Mirna Banten Hal Sampai Banten Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton